Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa berjumpa kembali kepada saudara-saudaraku Pada kesempatan yang baik ini Dalam keadaan sehat dan afiat Tanpa halangan suatu apapun Mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilanamin Salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan bagi Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Dengan judul khasiat mustajab surat al-ikhlas Yang diajarkan Rasulullah Agar semua keinginan dikabulkan oleh Allah Hal ini pernah disampaikan dan diingatkan Oleh Rasulullah ketika ada seorang sahabat Yang bernama Salman al-Farisi Seorang sahabat yang berasal dari Persia Atau sekarang Iran Jadi sahabat beliau adalah Tidak hanya penduduk dari Mekah saja Tetapi juga ada dari negara lain Yaitu negara Iran Yang bernama Salman al-Farisi Hal ini ketika Salman al-Farisi berdoa Dan beliau Rasulullah mengetahui Maka diingatkan agar berdoa Menjadi mustajab Jika diikuti salah satu diantaranya adalah Dengan membaca surat al-ikhlas Bagaimana Yang disampaikan oleh Rasulullah Kepada sahabatnya Salman al-Farisi Untuk itu mari kita ikuti Apa yang telah disampaikan oleh Pembantu Nabi Muhammad SAW Yang bernama Maimunah Sa'ad Jadi di dalam ruah beliau Nabi Muhammad itu Ada seorang pembantu Yang bernama Maimunah Sa'ad Maimunah Sa'ad berkata Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda Kepada sahabatnya yang bernama Salman al-Farisi Yang saat itu tengah berdoa kepada Allah SWT Mendengar doa Salman al-Farisi Maka Nabi mengingatkan Hai Salman Kau berhajat kepada Tuhan Yaitu berdoa maksudnya Jawabnya Ya Lalu sabda Rasulullah Bacalah dulu Memuji kepada Tuhan Sifat-sifatnya Dan bertasbih Bertahmid Dan tahlil Maka para sahabat bertanya Bagaimana cara memujinya Ya Rasulullah Jawab beliau Nabi Muhammad SAW Yang pertama Bacalah Al-Fatihah Al-Fatihah Tiga kali Yang kedua Yaitu Maksudnya Al-Fatihah Wala ilaha ilaha illallah Wallahu akbar Kemudian Kemudian Membaca doa itu Apalagi itu Dialamatkan kepada diri kita Kepada istri kita Kepada anak-anak kita Berdoa Berdoa ada salah satu hal Tapi akan terhalang Menuju ke Allah Karena Belum dibacakan yang namanya Kalimat salawat Maka Setelah Anda Mengucapkan doa Al-Fatihah Tiga kali Kemudian Al-Ikhlas Tiga kali Kemudian Tasbih Tiga kali Kemudian Membaca Yang namanya satu Salawat Nabi Juga tiga kali Insya Allah Jika itu diutapkan Ketika selesai Surat Fardu Dan rutin Apapun hajat kita Tentang Kebahagiaan Tentang keinginan Dan cita-cita Insya Allah Akan dikabulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Yang dapat kami samikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Barangkali Ada kesalahan Atau kekhilafan Yang kami sengaja Atau tidak Kami mohon Maaf Yang seterusnya Dan kami Ijazahkan kepada Saudara-saudaraku Semoga Apa yang kami Sampaikan ini Diridui oleh Allah Dan mendapatkan Berkah Serta Ridu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirul kalam Bilahi taufiq Al-idayah Wal-inayah Wal-barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh